Oke, bersumpah lagi dengan saya Lutfi di channel Mr. Sotong dan kali ini saya akan membuat video tentang service music box JPL KW KW atau asli saya gak tau, yang penting ini mereknya JPL dan rusak jadi kerusakannya adalah dia itu tidak mau di-charge jadi disini tuh ada 2 led led indikator warna merah dan warna biru yang warna biru itu adalah ketika dia hidup dan ketika merah itu adalah ketika dia nge-charge disini saya akan coba pasang baterainya dulu dan melihat kini modul masih bisa digunakan aslinya cuman dia tidak bisa di-charge atau di-charge ya, saya coba charge menggunakan charger HP nah, seperti ini nah, disini dia tidak mau menyala led merah yang sebelah sini, yang satunya yang menyala hanya yang biru itu indikator untuk kalau modulnya itu masih hidup oke, berarti kita asumsikan bahwa modul chargernya ini rusak nah, sekarang saya cari modul chargernya itu tidak ketemu jadi disini itu setelah setelah ini ya kita cabut dulu aja jadi setelah micro USB 5V nya itu dia langsung mendapat dioda kemudian dari dioda ini saya trace jalurnya itu sampai di sini sampai di jalur ini nah, jalur ini itu masuk saya tidak tahu kemana lagi nah, seharusnya menurut saya dioda ini itu digunakan untuk menurunkan tegangan 0,7 dari si USB supaya bisa mencharger si baterainya jadi 5V dikurang 0,7 itu 4,2 dan tegangan tersebut itu sudah cukup untuk menge-charge baterai ini baterai lithium atau apa itu oke, jadi saya iseng-iseng coba sini saya kerok kemudian disini itu nyambungnya baterai di bagian sini itu baterai jadi saya langsung jumper saja oke, saya akan praktekkan proses menjempernya oke, ini selesai saya jumper kemudian saya akan coba pasang baterai lagi oke, ini sudah menyala ya kita matikan dan kita coba charge oke, ini sudah bisa menyala untuk led merahnya saya rasa ini sudah bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya sekarang kita akan coba rakit kembali ke casing dan kita coba led cash selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati